Aku sudah memberimu hadiah. Berhentilah membuang-buang waktu. Jika kamu tidak mengambil tindakan, aku tidak akan sopan lagi. Yuan Changlei memandang Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang menyadari bahwa aura Ningki tiba-tiba melonjak setelah kata-katanya terdengar. Puncak doseng. Terlepas dari apakah itu ras naga atau ras manusia, cara mereka memandang Ningki saat ini telah berubah. Sebelumnya, mereka mengira Ningki adalah seorang kultifator lepas dodi yang diundang untuk berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Mungkin dia telah mempraktikkan beberapa teknik rahasia untuk mempertahankan penampilan awet mudanya. Namun, perkembangan masalah di kemudian hari telah membuat mereka mengetahui bahwa Ningki jelas bukan seorang dodi. Seorang dodi telah berlatih setidaknya selama beberapa ribu tahun. Temperamennya tenang dan mantap. Dia tidak akan pernah menyinggung klan Yuan Long karena perasaan pribadinya. Hanya anak muda kebanggaan surga yang penuh semangat muda dan melakukan sesuatu yang bodoh seperti yang terjadi hari ini. Namun, jika dia hanya seorang anak ajaib, bagaimana dia bisa memiliki basis kultifasi yang begitu menakutkan? Puncak Doseng, Yuan Changlei adalah satu-satunya generasi muda di seluruh wilayah Suan Utara yang telah mencapai tingkat ini. Hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, bahkan ekspresi kaisar naga asal dan Zhao dan Xin sedikit berubah. Ada keajaiban di wilayah Suan Timur. Mengapa saya belum pernah mendengar siapapun dari pavilion langit dan bumi menyebutkan hal ini? Zhao dan Xin diam-diam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kultifasi Anda mencapai tingkat seperti itu? Yuan Yi tanpa sadar berteriak sambil menatap Ningki dengan kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Ningki hanyalah seorang Dohuang ketika dia membawa Sueling kembali dari wilayah Suan Timur beberapa tahun yang lalu. Di matanya, Ningki hanyalah seekor semut. Namun, basis budidaya Ningki saat ini sudah berada di puncak kelas Doseng. Dia hanya tinggal setengah langkah dari kelas Doh Di. Setengah langkah menuju Doh Di. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan datang dan mencarimu. Jangan cemas. Giliranmu setelah aku selesai dengan tuan mudamu. Ningki tersenyum tipis pada Yuan Yi. Jadi bagaimana jika kamu adalah puncak Doseng? Apa menurutmu aku, kaisar naga, takut padamu? Wajah Yuan Yi berubah menjadi hijau saat mendengar ini. Ningki tersenyum tipis dan mengabaikan Yuan Yi. Pada saat ini, Yuan Changlei, yang selalu meremehkan Ningki, akhirnya mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya. Puncak Doseng. Pantas saja Sueling menyukaimu. Yuan Changlei sedikit senang setelah kejutan awal. Ini berarti setidaknya dia tidak kalah dengan siapapun. Selama dia membunuh anak ini di depan Sueling, Sueling hanya akan menyimpannya di hatinya di masa depan. Yuan Changlei sangat percaya diri. Kesenjangan antara klan naga dan klan manusia tercermin di sini. Bahkan jika dia menghadapi klan manusia dengan level yang sama, Yuan Changlei tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Buat perubahan Anda. Yuan Changlei memandang Ningki dan memberi isyarat, tolong, sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, jiwa ilahi titan emas mengembun di belakangnya dan meninju kepala Yuan Changlei. Saat roh tingkat raja muncul, ekspresi semua dodi yang hadir berubah drastis. Hal ini terutama berlaku untuk kaisar Yuan Long dan Zhao Danxin. Yang pertama adalah kaisar naga puncak, sedangkan yang kedua adalah kaisar do bintang delapan. Itu adalah hadiah terkuat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa ilahi ini mengandung aura yang dapat mengancam mereka. Namun, kebanyakan dari mereka meremehkan jiwa dewa setinggi sepuluh sang. Hahaha, jiwa ilahi puncak doseng hanya setinggi sepuluh sang. Itu benar. Bagaimana semut dari klan manusia ini tahu cara memadatkan jiwa ilahi. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak memiliki batu pemurnian dewa. Hahaha, perutku sakit karena terlalu banyak tertawa. Jiwa ilahi setinggi sepuluh sang. Saat aku menjadi dozun bintang tiga, jiwa ilahiku lebih dari ini. Mata kaisar Yuan Long sedikit serius. Penatua Zhao, apakah jiwa ilahi emas telah muncul di kerajaan pemujaan surgamu? Tidak. Zhao Danxin menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga sangat serius. Meskipun ada ribuan transformasi jiwa ilahi, saya belum pernah melihat jiwa ilahi emas. Terlebih lagi, tekanan yang diberikan jiwa ilahi ini kepadaku tidak lebih lemah dari keberadaan pada level yang sama. Meskipun setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, hal itu terjadi dalam sekejap mata. Pada saat ini, satu-satunya yang dapat sepenuhnya merasakan tekanan jiwa ilahi Titan emas adalah Yuan Changlei. Jejak kepanikan muncul di matanya. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba berubah. Naga sepanjang 200 zang muncul di depan semua orang. Dia melipat sayapnya dan bersiap untuk menerima serangan Ningki secara langsung. Oh, apa yang sedang terjadi? Apakah pangeran pertama akan bertarung dengan tubuh aslinya? Inikah maksud singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci? Tidak perlu menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Pangeran pertama terlalu berhati-hati. Semua orang bingung dengan tindakan Yuan Changlei. Ledakan. Tinju jiwa ilahi Titan mendarat di sayap Yuan Changlei. Sayapnya yang kebal langsung ditembus, dan serangan mengerikan itu membombardir tubuh Yuan Changlei seperti pisau panas menembus mentega. Dengan sebagai pusatnya, gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke segala arah. Semua orang terkejut melihat lubang besar muncul di depan mereka. Yuan Changlei terbaring tak bergerak di dalam, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua anggota klan naga tercengang saat melihat pemandangan ini. Manusia Doudi menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Orang suci naga puncak sebenarnya dikalahkan oleh Dou Seng manusia dalam satu pukulan. Leluhur tuaroh jahat, yang telah memarahi Ningki, sangat ketakutan hingga lehernya menciut. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Yuan Changlei. Ningki, yang bisa mengalahkan Yuan Changlei hingga mencapai kondisi seperti itu, jelas bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Ningki bahkan bukan seorang Doudi, tapi dia sudah sangat kuat. Apa yang akan terjadi jika dia berhasil menembus Doudi di masa depan? Ekspresi anggota klan naga salju berubah drastis. Semua orang memandang Ningki dan Sueling sambil berpikir, tapi tidak ada yang memandang Yuan Changlei. Seolah-olah Sueling baru pertama kali bertemu Ningki. Dia menatap Ningki tanpa berkedip. Bibir indahnya sedikit terbuka, dan wajah kecilnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ekspresi kaisar Yuan Long sangat jelek. Dia segera melintas ke sisi Yuan Changlei. Melihat Yuan Changlei masih bernafas, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia memandang Ningki dan berkata, turunkan anak ini. Ya, aura selusin kaisar naga menerobos udara dan mengelilingi Ningki dari segala arah. Saya memiliki perjanjian dengan Yuan Changlei. Apakah ras naga asal Anda tidak akan mematuhinya? Ningki berjalan ke sisi Sueling dengan senyum tipis di wajahnya. Dia sangat tenang. Apakah dia pikir dia bisa meninggalkan tempat ini sambil dikelilingi oleh begitu banyak kaisar naga? Guan Di dan yang lainnya semakin penasaran dengan Ningki. Kaisar Yuan Long berkata dengan acuh-ta'acuh, itu adalah kesepakatanmu dengannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi ras naga asalku. Hanya ada satu hasil bagimu untuk menimbulkan masalah. Apa hasilnya? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Mati. Kaisar Yuan Long berkata dengan acuh-ta'acuh. Sayang sekali. Ningki menggelengkan kepalanya. An, apa yang membuatmu merasa kasihan? Apakah kamu baru menyesalinya sekarang? Yuan Yi tertawa dingin sambil menatap Ningki. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Namun, aku akan membiarkannya lain kali. Sedangkan untuk ras naga asalmu, cepat atau lambat aku akan memusnahkan kalian semua. 882. Musnahkan klan naga asal. Apakah orang ini mengira dia tak terkalahkan hanya karena dia mengalahkan Yuan Changlei? Meskipun Yuan Changlei kuat, dia hanya lebih kuat darinya di antara generasi yang sama. Kaisar naga manapun beberapa ratus kali lebih kuat darinya. Banyak Kaisar Do merasakan sedikit kekaguman. Jika itu mereka, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Banyak dari mereka yang diam-diam merasa senang, tetapi mereka tidak berani menunjukkan rasa senangnya. Misalnya saja murid perempuan Kaisar Guan. Dia sudah lama tidak menyukai klan naga asal, dan Ningki telah naik ke level idola di hatinya. Suatu hari nanti, aku akan sama menakjubkannya dengan dia. Dia berpikir dalam hati. Musnahkan klan naga asalku. Hahaha. Kaisar naga asal tertawa. Klan naga asalku telah ada selama ratusan ribu tahun dan telah mengalami peperangan yang tak terhitung jumlahnya. Semut sepertimu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Berat, kamu terus memprovokasi Kaisar naga asal. Apa niatmu? Tiba-tiba, suara lama terdengar di telinga Ningki. Ningki mau tidak mau melihat ke arah patriar klan naga salju saat ini, Sueleng. Berhentilah mencari, ini aku. Jika kamu punya kartu truf, segera gunakan itu dan bawa putriku pergi dari sini. Jika tidak, maka menyerahlah. Jangan melibatkan klan naga saljuku. Suara Sueleng terdengar lagi. Pada saat ini, beberapa Kaisar naga perlahan berjalan menuju Ningki. Mata mereka dipenuhi ejekan, seolah-olah mereka adalah kucing yang bermain dengan tikus. Yuan Changlei secara bertahap sadar kembali di bawah perawatan Kaisar naga asal. Ketika dia mengetahui bahwa dia dikalahkan oleh Ningki dalam satu gerakan, wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Jika aku pergi bersama Sueleng, apakah klan naga saljumu akan baik-baik saja? Ningki mengirimkan suaranya. Sikap Sueleng memang di luar dugaan. Dia mengira klan naga salju akan berdiri di pihak klan naga asal. Tidak, tidak peduli seberapa kuat Kaisar naga asal, dia tidak akan memulai perang dengan klan naga salju hanya karena putriku pergi bersamamu. Suara Sueleng penuh percaya diri. Baiklah. Ningki mengangguk. Jika Kaisar naga asal benar-benar melibatkan klan naga salju, dia bisa datang lagi dan membawa mereka pergi. Untuk saat ini, dia harus segera pergi atau akan terlambat. Saya tidak pernah menarik kembali kata-kata saya. Sama seperti bagaimana saya memberitahu Yuan Yi bahwa saya akan datang ke Tanah Suan Utara cepat atau lambat. Ningki memegang tangan Sueleng dan tersenyum ringan pada Kaisar naga asal. Ekspresi Yuan Yi berubah drastis. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerang Ningki. Kaisar naga lainnya juga menyerang pada saat yang sama. Namun, Ningki dan Sueleng menghilang di tempat. Mereka hanya menyerang udara. Anak ini, ekspresi Sueleng sedikit berubah dan sedikit kejutan melintas di matanya. Di mana dia? Ekspresi Kaisar naga Yuan Yi sedikit berubah. Yuan Changlei segera menerobos udara dan mencari Ningki dan Sueleng dengan wajah pucat. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia menghilang tanpa jejak. Dia meraung marah di dalam hatinya. Ekspresi Kaisar naga asal juga berubah. Perasaan ilahinya segera keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh ibu kota, mencari setiap inci ruang. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Ningki atau Sueleng. Menarik, menarik. Bibir Zhao dan Xin sedikit melengkung. Ayah, mereka tidak bisa menghilang begitu saja. Dia pasti masih berada di ibu kota. Yuan Changlei meraung marah pada Kaisar naga asal. Berikan perintahku. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar ibu kota. Kita harus menemukan keduanya bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Kaisar naga asal meraung. Ya, para ahli dragon race menerobos udara dan pergi. Pernikahan abad ini hancur begitu saja karena campur tangan Ningki. Ini kartu truf anak ini. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya di bawah hidung Kaisar naga. Kerumunan Kaisar do terkejut. Daratan Lingwu. Di platform pertempuran dewa. Ketika UR kecil dan yang lainnya melihat Sueling lagi, mereka semua bersemangat. Suster Sueling. Kedua anak kecil itu menabrak pelukan Sueling seperti bola meriam. Sueling mau tidak mau mundur tiga hingga empat langkah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia tidak salah, budidaya kedua anak kecil itu sudah berada di atasnya. Nona Sueling. Zhang Long, Zhao Hu, Dagozi, Zhao Er, Zhuosi, dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka. Mereka memandang Sueling dengan rasa ingin tahu, lalu ke Ningki. Di mana ini? Setelah terkejut, Sueling mau tidak mau bertanya pada Ningki. Daratan Lingwu, Kuil Dewa Perang. Ningki tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang dialami selama beberapa tahun terakhir. Sueling tercengang. Beberapa saat kemudian, Sueling tersenyum mengejek diri sendiri dan menepuk kepala kedua anak kecil itu. Sekarang, bahkan kultifasimu berada di atas milikku. Sekarang giliranmu untuk melindungiku di masa depan. Jangan khawatir. Saudari Sueling, jika ada yang berani menindasmu, saudari UR akan memukuli mereka hingga ibu mereka tidak dapat mengenali mereka. Zuo Linger mengepalkan tangannya dan berkata dengan serius. Wajah Ningki menjadi gelap. Linger, siapa yang mengajarimu hal itu? Ekspresi Zuo Xi juga tidak terlihat bagus. Pada saat ini, seorang pria diam-diam mundur dan ingin pergi, tetapi Ningki menangkapnya dan menariknya. Duan gendut, kamu mengajari dia hal itu. Ningki memandang Duan Yingjun yang tersenyum dan berkata dengan dingin. Ini, aku hanya mengatakannya dengan santai, dan Linger mempelajarinya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Duan Yingjun berkata dengan polos. En. Ningki melepaskannya dan berkata kepada Zuo Linger, Linger, jangan mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu di masa depan. Dimengerti, Tuan muda. Zuo Linger menjulurkan lidahnya, jelas mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Zuo Ling, izinkan aku membawamu berkeliling kuil dewa perang. Ningki tersenyum. En. Zuo Ling mengangguk. Setelah keduanya pergi, Zhao Hu berkata dengan suara rendah, guru secara pribadi membawanya berkeliling kuil dewa perang. Perlakuan seperti ini, bahkan Tuan Guru pun tidak memilikinya. Apakah menurut Anda nona Zuo Ling akan? Zhang Long mengetuk kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah masalah guru adalah sesuatu yang bisa Anda diskusikan dengan santai? Ha, aku hanya penasaran. Zhao Hu mengusap hidungnya. Dagozi berkata dengan lemah, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Titik-titik. Di bawah pimpinan Ningki, Zuo Ling berjalan mengelilingi kuil dewa perang. Sepanjang perjalanan, Ningki juga menjelaskan secara detail distribusi kekuatan di benua Lingwu kepada Zuo Ling. Zuo Ling menunjuk ke 72 gunung tidak jauh dari sana dan berkata, kamu bilang ada Do Di yang tinggal di sana. Apakah benar ada 72 Do Di? Tentu saja itu benar. Ningki tersenyum. Dengan kultivasi saya, saya tidak akan banyak membantu Anda di sini, kan? Ekspresi Zuo Ling agak kecewa. Ningki bukan lagi Dou Ling kecil yang membutuhkan bantuannya beberapa tahun lalu. Sebaliknya, dia adalah doseng puncak yang bisa langsung membunuh Yuan Changlei, setengah langkah menuju Do Di. Bahkan sekte yang diadirikan memiliki 72 dewa perang yang menjaganya. Oleh karena itu, kamu harus berlatih dengan baik. Aku punya beberapa hadiah untukmu. Ningki mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Zuo Ling. 883. Aula Master Sekte. Ningki mengeluarkan semua buah darah naga yang sengaja dia simpan di tas spasialnya. Dia telah memperoleh lebih dari 100 dari tanah terlarang tulang kering. Setelah menjual beberapa, dia masih memiliki sisa 80 hingga 90. Buah darah naga. Zuo Ling memandangi buah berbentuk naga dan merasakan aroma unik yang familiar. Kejutan melintas di wajahnya. Anda memiliki garis keturunan klan naga Saljukuno. Selama Anda meningkatkan kemurnian garis keturunan Anda, kecepatan kultivasi Anda akan jauh lebih cepat. Ambillah buah darah naga ini dulu. Saya punya lebih banyak jika itu tidak cukup. Ningki tersenyum. Garis keturunan Zuo Ling sudah memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada garis keturunan rubah surgawi ekor 9 di Mall Pembunuh Naga. Oleh karena itu, Ningki tidak berencana mengubah garis keturunannya. Hanya meningkatkan kemurnian garis keturunannya yang akan menjadi bantuan terbesar baginya. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Zuo Ling mengulurkan tangan dan mengambil buahnya. Dia tahu apa arti buah darah naga ini baginya. Selain itu, Anda bebas menelusuri teknik budidaya di kuil dewa perang. Jika Anda menemui kesulitan dalam budidaya, Anda dapat berkonsultasi dengan 72 dewa perang. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar dan memiliki pemahaman yang baik tentang budidaya. Hmm, Anda tidak perlu berkonsultasi dengan Tsunade dan Orochimaru. Mereka mengembangkan ninjutsu. Ekspresi Ningki agak aneh. Ketika dia melewati gunung Orochimaru, dia kebetulan melihat beberapa murid kuil dewa perang berlari ke bawah dengan penuh semangat. Saat mereka berlari, mereka menggunakan ninjutsu yang baru mereka pelajari, Suriken Doppelganger. Ningki naik untuk bertanya dan menemukan bahwa di antara 72 dewa perang, pegunungan Tsunade dan Orochimaru adalah yang paling populer. Ini karena ninjutsu dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Sedangkan untuk pegunungan Langfanyun, Pangban, dan lainnya tidak banyak yang berminat. Namun Ningki tetap merasa potensi ninjutsu tidak akan terlalu kuat di akhir budidaya. Oleh karena itu, dia mengingatkan Sueling. Hem, aku mengerti. Sueling mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata dengan suara rendah, Klan Naga asal. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya sedikit mempermalukan mereka. Yuan Changlei belum mati. Jika Kaisar Yuan Long benar-benar tidak mengizinkanku pergi dan mengejarku sampai ke Dongsuan, aku akan memberinya pelajaran. Ningki tersenyum dan berkata. Bagaimana dengan ayahku? Ayahmu memberitahuku bahwa Kaisar Yuan Long tidak akan memulai perang dengan suku Naga Salju karena hal ini, jadi semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu masih khawatir, aku akan melakukan perjalanan lagi dan membawa mereka ke sini. Ningki tersenyum. Itu tidak perlu. Klan Naga Salju kita tidak terlalu bersatu. Ada beberapa eksistensi yang setia pada klan Naga Yuan. Mendengar ini, Sueling menggelengkan kepalanya, karena ayahku bilang tidak apa-apa, maka seharusnya baik-baik saja. Karena Ningki dan Sueling datang ke Daratan Lingwu dari Istana Kekaisaran Negeri Naga Langit, mereka akan tetap muncul di sana jika kembali. Untuk menghindari penyergapan, Ningki berencana untuk tinggal di Daratan Lingwu selama jangka waktu tertentu sebelum menyelinap kembali ke Daratan Lingwu. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Kaisar Yuan Long, mustahil baginya untuk mengawasi ruang kosong tempat dia pergi, bukan? Pada periode waktu berikutnya, setelah Roh Salju memakan semua buah darah naga, kepadatan garis keturunannya meningkat satu tingkat. Jika dia dikatakan memiliki garis keturunan naga salju kuno yang utama sebelumnya, dia sekarang berada di tingkat menengah. Dengan lambayan tangannya, Ningki langsung membeli 200 buah darah naga lagi dari Mall Pembantaian Naga dengan harga 100 ribu koin pembunuh naga untuk Roh Salju. Hanya 20 juta koin pembunuh naga benar-benar tidak layak untuk disebutkan kepada Ningki. Mengesampingkan 500 ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah di perbendaharaan kuil dewa perang, dia masih memiliki hampir 100 juta koin pembunuh naga yang tersisa. Hanya ketika koin pembunuh naga mencapai level ini, Ningki menyadari bahwa otoritasnya dalam sistem sangat rendah. Ada banyak barang yang dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk membelinya. Tiga bulan kemudian, Sue Ling menerobos kerana peringkat delapan. Bahkan dia tidak berani membayangkan kecepatan kultivasi secepat itu. Semua orang di kuil dewa perang tahu bahwa hubungan Sue Ling dan Ningki tidak biasa, jadi bahkan Li Mingye pun sangat hormat ketika melihatnya, tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah Sue Ling menerobos, Ningki langsung mengaktifkan token Master Sekte dan kembali ke Istana Kerajaan Naga Langit. Seperti yang diharapkan, selain beberapa pelayan istana dan kasim yang tertegun, tidak ada satupun kaisar naga yang menjaga tempat itu. Siapa kamu? Salah satu pelayan istana berteriak, dan penjaga suku naga di dekatnya segera bergegas mendekat. Ningki tersenyum dan menamparkan jimat gaib di tubuhnya di depannya, dan perlahan meninggalkan istana. Ketika masalah ini sampai ke telinga Yuan Changlei, Yuan Changlei yang sedang mengasingkan diri segera keluar dari pengasingan dan menemukan pelayan istana itu. Seperti apa rupa orang ini? Jelaskan secara rincin. Jika ada kepalsuan, aku akan memakanmu. Yuan Changlei menatap pelayan istana dengan dingin. Pekerjaan melayani masyarakat secara alami dilakukan oleh suku manusia, jadi pelayan istana dan kasim di istana semuanya adalah suku manusia dengan status rendah. Jika ada suku naga yang sedang dalam suasana hati yang buruk, mereka bisa memakan beberapa di antaranya. Pelayan istana gemetar ketakutan, tapi dia masih menggambarkan penampilan Ningki. Semakin banyak Yuan Changlei mendengarkan, semakin jelek wajahnya. Brengsek, kami semua tertipu olehnya. Yuan Changlei menjadi sangat marah. Yuan Yi, yang mengikuti di sampingnya, berteriak tanpa sadar, mungkinkah dia bersembunyi di tempat yang sama selama beberapa bulan terakhir. Yuan Yi tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan hal ini. Jika memang benar demikian, maka metode ini terlalu menakutkan. Bahkan kaisar naga asal tidak dapat menemukannya. Kejar dia, kejar dia, aku akan memberitahu ayahku. Yuan Changlei meraung. Ya, Yuan Yi buru-buru terbang ke langit. Namun, pelayan istana tidak tahu ke arah mana Ningki melarikan diri. Yuan Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika Ningki melarikan diri, dia pasti kembali ke Dongsuan. Lalu, selama dia mengejar laut tanpa batas, dia pasti bisa mengejarnya. Sudut bibir Yuan Yi melengkung menjadi senyuman sinis. Dia tidak sabar untuk menangkap Ningki dan menyiksanya. Laut tanpa batas. Ningki duduk di atas batu, memegang pancing dan menarik ikan kecil yang rakus dari laut dari waktu ke waktu. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa pancingnya, tali pancingnya, dan bahkan kail dan umpannya semuanya terwujud dari kipertempurannya. Eh, ikannya ada di sini. Senyuman muncul di wajah Ningki. Dia menepuk batu itu dengan ringan dan sekelompok ikan kecil di sekitarnya segera dikirim kembali ke laut dengan kekuatan tak terlihat. Kemudian, dia berdiri dan melihat kekejauhan, melihat, ikan, yang dia sebutkan. Kamu benar-benar di sini. Yuan Yi memandang Ningki dengan heran. Sepanjang jalan, dia kadang-kadang menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Ningki. Mengikuti petunjuknya, dia akhirnya berhasil menyusul Ningki. Kamu terlalu lambat. Aku curiga jika aku tidak sengaja meninggalkan begitu banyak petunjuk. Kamu mungkin tidak akan bisa menemukanku. Ningki berkata dengan tidak senang. Apa? Dia sengaja meninggalkan petunjuk. 884. Apakah kamu sengaja menungguku? Yuan Yi menyipitkan matanya. Dia adalah kaisar naga tingkat menengah peringkat 10, setara dengan Dou di bintang 4 dalam umat manusia. Karena hubungannya dengan ras naga, kekuatan bertarungnya mirip dengan Dou di bintang 5. Pihak lain hanya berada di puncak kelas Dou Seng. Meskipun rohnya sedikit menakutkan, itu tidak cukup baginya untuk merasa percaya diri. Mungkinkah anak ini masih punya kartu truf? Sejujurnya, aku mungkin sedikit takut jika itu adalah Dou di manusia. Namun, ras naga, haha. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Dou Ki pembunuh naga bisa mengabaikan baju besi suku naga. Pedang harta karun pembunuh naga mengalami peningkatan kerusakan dua kali lipat pada suku naga. Di matanya, Yuan Yi paling mirip dengan Dou di bintang 3. Ningki bisa membunuh keberadaan seperti itu jika dia mau. Mata Yuan Yi berkilat ragu saat mendengar itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan tempur ras naga lebih tinggi dibandingkan ras manusia. Bukankah pihak lain menentang dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Yuan Yi mencibir, jangan mencoba menjadi misterius. Serahkan Sueling dan aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Namun, apakah mereka hidup atau mati akan bergantung pada suasana hati yang mulia kaisar naga asal? Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberitahumu di mana dia berada. Ningki tersenyum. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Yuan Yi berteriak dengan marah. Gelombang besar muncul di belakangnya dan berubah menjadi telapak tangan besar, meraih Ningki. Ini bukanlah telapak tangan yang terbentuk dari gelombang biasa. Isinya doki milik Yuan Yi. Kekuatannya bisa menekan puncak biasa doseng. Kembali ke sumbernya. Ningki tersenyum tipis. Sesaat kemudian, tubuh fisiknya bertambah beberapa meter dan dia berubah menjadi spesies Grid Armageddon Titan. Keempat muridnya bergerak sedikit dan nyala api hitam menguapkan gelombang yang disulap Yuan Yi. Pada saat yang sama, ia menyapu Yuan Yi. Apa yang telah terjadi? Yuan Yi terkejut. Serangannya sebenarnya dinetralisir oleh pihak lain. Garis keturunan bermutu tinggi memang luar biasa. Kekuatan api pemusnahan dunia ini sudah tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari dou di bintang 4. Jika saya dapat membeli garis keturunan tingkat atas, saya percaya bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan garis keturunan tersebut, kemampuan magis bawaan yang dilahirkan akan sebanding dengan setidaknya dou di bintang 7. Pikiran ini terlintas di benak Ningki. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Yuan Yi yang terkejut. 18 naga menundukkan telapak tangan. Dunia segera dipenuhi dengan aura yang sangat maskulin. 6 naga perak yang panjangnya ratusan kaki membombardir tubuh Yuan Yi. Engah! Yuan Yi terlempar sejauh ribuan kaki, dan sejumlah besar darah berceceran di lautan tanpa batas. Seketika, banyak binatang iblis ras laut datang untuk melahap esensi darah. Lebih dari seperlima HP-nya telah diambil oleh serangan Ningki. Dia telah kehilangan lebih dari 2 juta HP. Pada saat ini, api pemadaman dunia masih menyala di tubuhnya. Yuan Yi hanya bisa terus-menerus mengaktifkan kipertempuran di tubuhnya untuk memblokir invasi api pemadaman dunia. Selain itu, dia terluka oleh serangan telapak tangan Ningki. Segera, pikiran untuk melarikan diri muncul di hatinya. Saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Bukankah kamu sangat arogan saat berada di Kekaisaran Sembilan Negara? Ningki bergerak dan menghalangi jalan Yuan Yi sambil tersenyum tipis. Lalu, dia menamparnya lagi. Mengaum! Yuan Yi dengan marah berubah menjadi wujud naga aslinya, yang panjangnya 8000 kaki. Aura naga yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Binatang iblis klan laut yang gelisah melihat ini dan menyelam ke laut dengan ekor di antara kaki mereka. Dua kilometer dari wujud naga sejati. Cek-cek! Ningki menghela nafas. Serangan telapak tangan lainnya mendarat di tubuh Yuan Yi. Meskipun Yuan Yi melawan, serangannya hanya dapat menimbulkan sekitar 1 juta HP ketika mendarat di tubuh Ningki. Dua pil pemulihan musim semi-surgawi tingkat rendah sudah cukup untuk memulihkan kesehatannya sepenuhnya. Tubuh fisik Ningki saat ini jauh lebih kuat daripada Yuan Yi. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan Titan pemadam dunia tingkat tinggi. Naga biasa tidak bisa dibandingkan dengan dia. Pada masa itu, suku naga hanyalah makanan bagi suku Titan. Mereka seperti ayam dan bebek yang dipelihara oleh orang biasa. Selain itu, Ningki telah berlatih tubuh Dewa Tempur. Dengan keduanya dijumlahkan, Ningki seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Kekuatan pertahanannya luar biasa. Doudi di bawah 6 bintang pada dasarnya tidak mampu mengancam Ningki. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuan Yi dipukuli oleh Ningki sampai dia tidak bisa membalas. Dia berulang kali mengkonfirmasi budidaya Ningki. Ningki jelas berada di puncak kelas doseng. Mengapa Ningki lebih kuat dari Doudi bintang 5 biasa yang pernah dia lihat? Berhentilah berkelahi. Aku mengaku kalah. Yuan Yi dengan lemah berubah kembali ke bentuk manusianya dan memohon belas kasihan Ningki. Apa menurutmu aku akan mengaku kalah hanya karena kamu berkata begitu? Ningki memandang Yuan Yi sambil setengah tersenyum. Apakah kamu berpikir untuk membunuhku? Permusuhan di antara kami tidak terlalu besar. Namun, jika kamu membunuhku, kamu akan membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan suku naga Yuan. Tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di dunia ini. Kaisar Yuan Long pasti akan mengejarmu dengan liar. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda melarikan diri kembali ke Dongsuan. Yuan Yi berbicara dengan suara lemah. Dia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menemukan saya. Mungkin dia akan berakhir sepertimu ketika dia menemukanku. Ningki tertawa. Hati Yuan Yi bergetar saat mendengar ini. Dia segera teringat bahwa Ningki telah menggunakan waktu beberapa tahun untuk maju dari Dohuang ke puncak Dohseng seolah-olah dia telah diberi kekuatan. Dia telah naik puluhan level kecil. Jika Kaisar Yuan Long membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk menemukan keberadaannya, Ningki kemungkinan besar akan maju ke Dohdi. Pada saat itu, kemungkinan besar. Ketakutan melintas di mata Yuan Yi ketika dia memikirkan hal ini. Dia memandang Ningki dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sederhana sekali. Berikan aku esensi jiwa nagamu. Kamu akan menjadi pelayanku setelah aku menyempurnakannya. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Ningki tertawa kecil. Semut, Anda benar-benar terlibat dalam fantasi. Aku, Kaisar Naga Peringkat 10 dari suku naga asal, akan menjadi pelayanmu. Yuan Yi sangat marah. Apakah begitu? Ningki menyipitkan matanya. Dia sekali lagi menyerang Yuan Yi dan melancarkan serangan liar dan kacau lainnya. Sesaat kemudian, Yuan Yi sedang berbaring di karang tempat Ningki memancing. Ningki berdiri di sampingnya dan meletakkan pedang pembunuh naga di leher Yuan Yi. Dia menatap Yuan Yi dan berkata, Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Saya tidak bersedia. Tidak mudah bagi saya untuk menjadi Kaisar Naga. Bagaimana saya bisa mati seperti ini? Yuan Yi berjuang di dalam hatinya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga dengan mudah menggorok lehernya. Darah naga mengalir keluar sekali lagi. Yuan Yi mengertakkan gigi saat merasakan kematian mendekat. Jiwa naga esensi perlahan terbang keluar dari selah alisnya. Ningki tersenyum saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan meraih esensi jiwa naga untuk memurnikannya. Setelah menyempurnakannya, Ningki merasakan hubungan misterius antara dia dan Yuan Yi. Koneksi ini berbeda dengan kontrak hewan peliharaan iblis. Ningki tahu bahwa dia bisa menggunakan koneksi misterius ini untuk mengambil nyawa Yuan Yi dalam sekejap. Tidak buruk. Orang bijak tunduk pada keadaan. Yuan Yi, kamu harus memanggilku apa di masa depan. Ningki tersenyum. Tuan muda. Yuan Yi berkata dengan suara rendah, merasa terhina. 885. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak hal menarik terjadi di Dongshuan. Yang paling populer adalah Dongfang Luxian diubah menjadi patung batu oleh ketua sekte Cloud Rising Sek saat ini, Ningbaixuan, dan menempatkannya di pintu masuk sekte agar orang-orang, kagumi. Tuan muda Gu, yang menduduki peringkat pertama di Earth Roll, tewas di tangan Ningbaixuan. Ningbaixuan baru berkultivasi selama beberapa tahun, dan dia sudah menjadi Marsial Sein ketika dia baru berusia 20 tahun. Setiap berita bagaikan bom air yang dalam, membuat hati seseorang bergetar. Kekaisaran Jiu Shu, menara kabut awan. Keluarga Dongfang belum mengambil tindakan apapun akhir-akhir ini. Seorang pelanggan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak untuk saat ini. Namun, ku dengar orang-orang keluarga Dongfang mulai mundur dari Kerajaan Ilahi Timur. Menurutku akan ada pertempuran besar segera. Bahkan Doody bintang tiga yang kuat seperti Dongfang Lusian telah ditindas. Klan Dongfang awalnya memiliki tiga Doody. Sekarang, hanya tersisa dua. Apakah mereka benar-benar berani memulai perang dengan sekte Cloud Rissing? He he, apakah kamu lupa bahwa klan Dongfang mendapat dukungan dari tiga klan naga besar? Meskipun klan Dongfang biasanya enggan membicarakan hal ini, itulah kenyataannya. Jika tiga klan naga besar mengambil tindakan, Cloud klan yang bangkit akan hancur. Itu benar. Dibandingkan dengan Doody dan Kaisar Naga, Doody lebih kuat dan brutal. Saat sekelompok pengunjung sedang berbagi informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber, ledakan menggelegar tiba-tiba terdengar dari Cloud Mist Restaurant. Banyak orang tiba-tiba teringat legenda masa lalu. Mereka buru-buru berlari ke bawah menuju pintu masuk restoran Misty Cloud dan melihat papan nama. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul. Para pemimpin sekte penjara hitam, Istana Kekaisaran Wu, Istana Kekaisaran Wu, dan berbagai kekuatan besar di ibu kota semuanya mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar suara keras. Di Istana Kekaisaran, mata seorang pria parubaya bergerak sedikit. Ruangan batu tempat dia berada tiba-tiba meledak. Kemudian, pria parubaya ini berubah menjadi sambaran petir dan muncul di depan menara Cloud Mist. Pemilik menara kabut awan, murid klan Ding, Dingling, yang jarang muncul, berdiri di pintu masuk dengan ekspresi bersemangat. Kata-kata, menara kabut awan, di papan nama di atas kepalanya berangsur-angsur berubah menjadi cahaya kemasan yang kabur. Cahaya kemasan terus berubah. Setelah dua jam penuh, kata emas baru yang pertama muncul. Itu adalah kata, Ning. Tidak. Orang yang ingin dibunuh oleh buku kehidupan dan kematian kali ini adalah pria bermarga Ning. Siapa ini? Mungkinkah, pemimpin klan Cloud Rising Ning Beixuan? Hai. Orang-orang yang lewat tersentak. Ada beberapa kata yang belum muncul. Saya tidak yakin itu Ning Beixuan. Seseorang mengerutkan ke Ning. Um, aku baru saja lewat. Apakah buku kehidupan dan kematian yang legendaris ini adalah pelakat? Seseorang bertanya dengan lemah. Saya penduduk lokal dari ibu kota, tapi hari ini adalah pertama kalinya saya melihat buku kehidupan dan kematian. Seharusnya pelakat ini. Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat. Pria parubaya dari Istana Kekaisaran Diam-Diam menghilang setelah melihat kata pertama. Polisi kelas atas Sekte Penjara Hitam Yang Ben, Kepala Polisi Ye Mingyu, Raja Wu, Rajamu, dan para bangsawan lainnya tidak menyadari keberadaan pria parubaya itu. Setelah melihat kata, Ning, mereka berpikir keras. Ning, mungkinkah itu dia? Ding Ling berdiri di sana dengan ekspresi serius. Berdasarkan pengalaman masa lalu, dibutuhkan waktu sebulan penuh hingga nama lengkap di buku kehidupan dan kematian muncul. Oleh karena itu, masih belum diketahui hidup dan mati siapa yang ditentukan oleh buku kehidupan dan kematian. Jika itu benar-benar Ning Ki, surga pasti sedang mengawasi kita. Duan Juntian dan saudara-saudaranya berdiri di ujung jalan sambil memandangi pelakat Menara Kabut Awan dengan penuh semangat. Banyak dari mereka yang membenci Ning Ki atau menaruh dendam padanya sangat menantikannya. Pada saat yang sama, beberapa sosok diam-diam meninggalkan ibu kota dan menuju ke Sekte Cloud Rising. Mereka adalah murid-murid Sekte Cloud Rising yang sedang menjalankan misi dan kebetulan menyaksikan perubahan di Menara Kabut Awan. Kerajaan Burung Vermilion Kota Phoenix Api Menara Kaisar Putih Pada saat ini, Master Menara Menara Kaisar Putih, tiga pembunuh bertanda emas, tiga belas pembunuh bertanda perak, tiga puluh enam pembunuh bertanda perunggu, dan ratusan pembunuh bertanda perunggu berkumpul di depan area terlarang Menara Kaisar Putih. Itu adalah sebuah altar yang dipimpin oleh Master Menara Menara Kaisar Putih. Semua orang membungkus seolah sedang menunggu seseorang di altar turun. Kakak senior, mungkinkah orang-orang legendaris dari markas besar akan datang? Zou Luning berbisik kepada Wuma Feng Ling melalui transmisi suara. Jangan bicara. Wuma Feng Ling sedikit mengernyit dan memarahinya melalui transmisi suara. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau bicara. Aku ingin melihat apakah pembunuh dari markas memiliki tiga kepala dan enam tangan. Zou Luning cemberut dengan sedih. Sejak mereka gagal membunuh Ningki, Wuma Feng Ling dan Zou Luning mengubah target mereka. Mereka menerima banyak misi di Tanah Mistik Timur, termasuk satu misi untuk membunuh keajaiban pavilion langit dan bumi. Mereka berhasil menyelesaikan semuanya dengan sukses dan akhirnya mendapatkan gelar bronze assassins. Terlebih lagi, kedua wanita itu adalah yang terkuat di antara ratusan assassin bertanda perunggu. Mereka dikenal sebagai Raja Perunggu. Tiba-tiba, bola cahaya biru yang terdistorsi muncul di altar. Cahaya biru berangsur-angsur membesar dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran bola basket. Itu tumbuh semakin besar. Semua pembunuh menahan nafas dengan gugup saat mereka menatap altar dengan mulut ternganga. Selain Master Menara Menara Kaisar Putih dan tiga assassin bertanda emas, sebagian besar assassin bertanda perunggu merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang-orang dari kantor pusat. Sebuah tangan terulur dari cahaya biru. Tangannya setipis tongkat, seperti sepotong kulit manusia yang menutupi tulang. Tidak ada daging atau darah di sana. Kukunya sehitam tinta dan panjangnya tiga inci. Mereka bersinar dengan cahaya dingin. Zhou Luning, yang selama ini bersikap acuh-ta'acuh, merasa gugup saat melihat tangan itu. Kemudian, tangan kedua mengulurkan tangan dan menarik cahaya biru ke samping. Seorang lelaki tua yang tingginya hanya enam kaki dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya seperti monyet muncul di altar. Salam! Master Menara Menara Kaisar Putih dengan cepat maju ke depan dan menangkupkan tinjunya. Namun, saat dia berbicara, dia terkejut melihat lengan lain terulur dari cahaya biru. Orang kedua yang muncul adalah seorang wanita berusia tiga puluhan. Dia memiliki senyuman tipis di wajahnya yang membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Lalu, orang ketiga muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia berdiri tegak dan lurus. Tingginya sembilan kaki dan tampak sangat tampan. Tiga orang datang. Apakah misi markas ini menakutkan? Apakah mereka berencana membunuh ketiga kaisar naga? Master Menara Menara Kaisar Putih tidak merasa senang sama sekali. Sebaliknya, hatinya tenggelam. Kaka, si pendek Zou, kita bertemu lagi. Orang tua yang pertama kali tiba melihat ke arah Master Menara Menara Kaisar Putih dan tertawa. Ekspresi para pembunuh segera berubah. Master Menara mereka tingginya sembilan kaki, dan pihak lainnya hanyalah seorang lelaki tua kurus dengan tinggi enam kaki. Bagaimana dia bisa bersikap kasar pada orang tua itu? Senior Ho, kamu pasti bercanda. Bolehkah aku tahu misi apa kali ini untuk kalian bertiga berkumpul? 886. Hou Jin tertawa kejam saat dia mengamati kerumunan. Saat dia melihat Zhou Luning dan Wuma Fengling, matanya bersinar. Dia tidak menjawab pertanyaan Zhou Xiantian. Sebaliknya, dia memandang kedua wanita itu dengan cabul dan berkata, mengapa saya belum pernah melihat keduanya sebelumnya? Apakah mereka baru? Semua orang memandang Wuma Fengling dan Zhou Luning. Jantung kedua wanita itu berdetak kencang. Mereka mendapat firasat buruk. Zhou Xiantian mengerutkan kening. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Senior Ho, salah satu dari mereka adalah cucuku, dan yang lainnya adalah muridku. Mereka tidak berpengalaman. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Hou Jin terkekeh. Aku sudah memutuskan. Selama jangka waktu ini, mereka akan menghangatkan tempat tidurku. Ekspresi semua pembunuh berubah. Ada yang sombong, tapi sebagian besar marah. Zhou Xiantian tertawa datar. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, wanita di belakang Hou Jin tertawa ringan. Monyet tua, kali ini kami di sini untuk urusan resmi. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pemuda tampan itu tanpa ekspresi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Jelas sekali bahwa dia tidak peduli dengan para pembunuh pavilion Kaisar Putih. Hou Jin sepertinya sangat takut pada wanita ini. Setelah mendengar kata-katanya, dia bergumam dengan sedih. Kalau begitu setelah kita menyelesaikan misinya, aku akan membiarkan mereka menghangatkan tempat tidurku. Mendengar hal itu, wanita itu hanya tersenyum dan tidak keberatan. Zhou Luning dan Wuma Fengling saling memandang dan melihat keputus asaan di mata satu sama lain. Baiklah, mari kita bicara tentang misinya. Sekitar sebulan lagi, nama target misi akan muncul di buku kehidupan dan kematian pavilion Kaisar Putih. Kirimkan beberapa pembunuh untuk diawasi dengan cermat. Jika ada berita, laporkan langsung. Wanita itu tersenyum pada Zhou Xiantian. Buku kehidupan dan kematian pavilion Kaisar Putih. Zhou Xiantian tiba-tiba menyadari. Mengapa kantor pusat mengirimkan tiga puncak dodi? Itu karena nama baru akan muncul di buku kehidupan dan kematian. Di depan pavilion Cloud Mist. Zhou Xiantian takut Hou Jin akan menyerang Zhou Luning dan Wuma Fengling. Karena itu, dia mengirim mereka bersama sekelompok pembunuh perunggu untuk menyusup ke ibu kota Kekaisaran Zhou Xiantian. Senior, selama babon itu membunuh orang yang disebutkan dalam buku kehidupan dan kematian, kita akan berada dalam bahaya. Kenapa kita tidak melarikan diri sekarang? Zhou Luning bertanya pada Wuma Fengling sambil menatap papan Cloud Mist pavilion. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Wuma Fengling berkata dengan tenang. Semoga saja begitu. Jika tidak berhasil, aku tidak akan membiarkan babon itu berhasil meskipun aku mati. Zhou Luning mengertakan gigi dan berkata. Sekte Awan meningkat. Aula utama pemimpin Sekte. Ningki duduk di kursi utama sementara Ningyi berdiri di sampingnya tanpa ekspresi. Seorang murid batin yang baru saja kembali dari Kerajaan Sembilan Negara dengan hormat melapor kepada Ning, Guru Sekte, Buku Kehidupan dan Kematian Menara Yunwu Kerajaan Sembilan Negara telah muncul, dan ada karakter, Ning, di atasnya. Nama lengkap. Ningki mengerutkan ke Ning. Mengenai buku kehidupan dan kematian, Dongfang Hauji telah menyebutkannya kepadanya sebelumnya, tetapi Ningki tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang setelah ada perubahan mendadak dan kata, Ning, muncul, Ningki mendapat firasat bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Saya harus menunggu sekitar satu bulan lagi untuk mengetahui nama lengkapnya. Kata murid batin. Oke, aku mengerti. Ayo pergi ke tetua dan dapatkan 100 kristal spiritual tingkat menengah. Ningki mengangguk ringan. Wajah murid batin itu berseri-seri dengan gembira saat dia berbalik dan pergi. Aku baru saja kembali dan ini terjadi. Ningki melirik Ningyi dari sudut matanya dan melihat sedikit rasa Sadenfrude di wajahnya. Ningki tersenyum dan berkata, Jangan terlalu senang. Jika sesuatu terjadi padaku, asal spiritualmu ada bersamaku, jadi itu juga tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi Ningyi sedikit berubah dan dia berkata dengan suara rendah, pelayan tua ini memiliki pemahaman tentang buku kehidupan dan kematian Menara Yunwu. Menara ini telah ada di kerajaan sembilan negara selama ribuan tahun, dan nama-nama yang muncul di atasnya adalah keajaiban dari generasi mereka. Namun, setiap kali sebuah nama muncul, itu berarti keajaiban itu telah jatuh. Beberapa ratus tahun yang lalu, Kaisar Yuanlong secara pribadi datang ke Dongsuan, dan secara kebetulan, sebuah nama muncul di buku kehidupan dan kematian. Oh, apa yang terjadi setelah itu? Apakah Kaisar Yuanlong tahu bagaimana keajaiban itu mati? Ketertarikan Ningki terguncang. Ekspresi Ningyi serius saat dia berkata, mereka dibunuh oleh seseorang dengan latar belakang yang sangat misterius. Kaisar Yuanlong terluka parah dan hampir tidak bisa kembali ke Dongsuan. Sekuat itu, Kaisar Yuanlong seharusnya menjadi Kaisar Naga Puncak beberapa ratus tahun yang lalu, bukan ekspresi Ningki sedikit berubah. Jika apa yang dikatakan Ningyi benar, pasti ada kekuatan di balik buku kehidupan dan kematian yang tidak dia ketahui. Itu benar-benar bisa mengirim seseorang yang bisa melukai Kaisar Yuanlong. Pada saat ini, sedikit rasa Sadenfrude muncul di mata Ningki. Ningki melihatnya dan mencibir dalam hatinya. Meskipun asal spiritual naga tua ini telah dimurnikan olehnya, dia masih sombong dan sulit diatur, menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun, bagaimana jika itu adalah kitab kehidupan dan kematian? Jika dia bertemu musuh yang tidak bisa diatangani, dia bisa saja bersembunyi di daratan Lingwu. Ningki tidak percaya pihak lain dapat menemukan kuil dewa perang. Di Kerajaan Timur Dalam beberapa tahun terakhir, selain pertempuran kecil yang sesekali terjadi dengan orang-orang dari pavilion langit dan bumi, semua orang sudah terbiasa dengan distribusi kekuatan di depan mereka. Beberapa dari mereka bahkan membuat koneksi dan dapat dengan bebas masuk dan keluar di antara kedua tempat tersebut, menjual ramuan roh dan ramuan dengan imbalan sumber daya budidaya. Peluang bisnis ini membuat tempat yang dihindari semua orang menjadi semakin semarak. Pembudidaya nakal yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Setelah kehilangan separuh wilayah mereka, para bangsawan Kerajaan Timur tiba-tiba menyadari bahwa keuntungan yang dapat mereka peroleh tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga meningkat dari hari ke hari. Misalnya, beberapa waktu lalu, Kaisar Tongsuan menjual buah darah naga yang diperoleh Raja Negeri Timur. Raja Negeri Timur menggunakan buah darah naga ini untuk menukar sejumlah besar sumber daya budidaya dari tiga klan naga. Setelah kejadian ini, bahkan Raja Kerajaan Timur secara bertahap menyetujui situasi saat ini. Dilihat dari sudut pandang lain, meski Kerajaan Timur telah kehilangan separuh wilayahnya, mereka telah memperoleh tanah terlarang yang bisa dimasuki kapan saja. Jelas sekali, kelebihannya lebih besar daripada kerugiannya. Kaisar, Master Pavilion telah keluar dari pengasingan. Yin Saoyan terbang dari jauh, mendarat di samping Kaisar Tongsuan, dan menangkupkan tangannya. Master Pavilion telah keluar dari pengasingan. Kaisar Tongsuan sedikit terkejut. Saya memperkirakan dia akan tiba di sini dalam satu hari. Yin Saoyan mengangguk. Saya khawatir ini tidak akan memakan waktu seharipun. Ekspresi Kaisar Tongsuan sedikit berubah saat dia melihat kekejauhan. Yin Saoyan mengikuti pandangannya dan diam-diam terkejut. Dia melihat seorang pemuda berusia 20-an berjalan bersama Zhongli Huatian. Selamat, Master Pavilion, karena telah mencapai kesuksesan besar. Kaisar Tongsuan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Yin Saoyan juga buru-buru membungkuk. Pemuda berusia 20-an itu tersenyum tipis. Meskipun aku sudah menguasai teknik ilahi, aku masih setengah langkah lagi dari level itu. Master Pavilion adalah seorang jenius. Suatu hari, kamu akan menembus level itu. Pada saat itu, bahkan dinasti penyembah surga dan dinasti Azur Evalet akan tunduk padamu. 887. Jangan membicarakan hal ini. Sarjana langit dan bumi tampaknya sedikit putus asa. Dia melirik ke arah negeri ilahi timur dan tersenyum, bagaimana kita bisa membiarkan seekor harimau ganas tinggal di samping pavilion langit dan bumi. Tuan Pavilion, apa maksudmu? Ekspresi Kaisar Tongsuan sedikit berubah. Niat leluhur agung adalah untuk menyapu bersih negeri ilahi di timur dan mendominasi Dongsuan. Dinasti Ziking telah menaklukkan Dongsuan. Zhongli Huatian berkata dengan dingin. Kaisar Tongsuan meliriknya dan menemukan bahwa basis budidaya Zhongli Huatian telah pulih dan bahkan meningkat menjadi orang suci dou bintang satu. Ini jelas merupakan hasil dari teknik rahasia cendikiawan langit dan bumi. Kurang lebih itulah maksudku. Sarjana langit dan bumi tersenyum. Kaisar Tongsuan melihat ini dan berkata dengan serius, Tuan Pavilion, saya curiga tiga Kaisar Naga Dongsuan bersembunyi di negara ilahi di timur. Mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sarjana langit dan bumi tertawa. Meskipun dia belum melangkah ke arah itu, dia telah mengambil langkah kecil ke depan. Kaisar Naga dengan level yang sama hanya bisa melindungi diri mereka sendiri di hadapannya. Saya akan mendengarkan perintah Master Pavilion. Kaisar Tongsuan melihat ini dan hanya bisa menangkupkan tangannya. Kalian semua tunggu di sini, aku akan segera kembali. Sarjana langit dan bumi tersenyum tipis. Dalam sekejap, dia menghilang di depan mata semua orang dan muncul ratusan mil jauhnya. Tujuannya jelas adalah ibu kota negara ilahi timur. Setelah minum teh, cendikiawan langit dan bumi berjalan di udara dan berdiri di atas ibu kota negara ilahi timur. Siapa kamu? Ibu kota tidak boleh terbang, tahukah kamu aturan ini? Teriakan nyaring terdengar saat Dozun menerobos udara. Sebelum dia bisa mendekati cendikiawan langit dan bumi, dia sepertinya telah menabrak dinding takasat mata dan terlempar kembali dengan kecepatan lebih cepat. Melihat ini, yang lain tersentak dalam hati. Pihak lain setidaknya adalah Dozun. Saya adalah penguasa pavilion langit dan bumi, cendikiawan langit dan bumi. Saya di sini untuk mengunjungi Kaisar Bangsa Ilahi dari timur. Silakan keluar untuk ngobrol. Sarjana langit dan bumi tersenyum dan berkata dengan keras. Suaranya langsung menyebar ke seluruh ibu kota. Semua orang mengangkat kepala untuk melihatnya dengan ngeri. Pavilion penguasa pavilion langit dan bumi. Cendikiawan langit dan bumi. Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Kita sudah selesai. Saya mendengar bahwa cendikiawan langit dan bumi adalah pakar terkemuka, puncak dodi. Tak seorang pun di kerajaan ilahi timur yang bisa menandinginya. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu murid dari sembilan klan besar atau bangsawan di istana. Setelah mendengar kata-kata cendikiawan langit dan bumi, jejak ketakutan muncul di wajah mereka. Dia takut pihak lain datang dengan niat buruk. Tidak lama kemudian, beberapa sosok melayang ke langit dari istana dan berhadapan dengan cendikiawan langit dan bumi dari jauh. Ketiga orang ini semuanya adalah dodi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga. Jelas sekali bahwa dia adalah kaisar kerajaan ilahi dari kerajaan ilahi timur, Tangkun. Dua dodi lainnya adalah Tuoba Xinlong dan dodi bintang satu dari Klanding. Kamu adalah raja kerajaan ilahi timur. Terlalu lemah. Cendikiawan langit dan bumi memandang Tangkun dan menggelengkan kepalanya. Tangkun adalah dodi bintang enam. Di negeri Dongsuan, dia bisa menduduki peringkat teratas. Namun, dari mulut cendikiawan Tiandi, ia hanya mendapat penilaian terlalu lemah. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura cendikiawan langit dan bumi berkali-kali lebih kuat daripada miliknya. Jika pihak lain menyerang, mereka bertiga tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa gerakan. Memikirkan hal ini, Tangkun menangkupkan tangannya dan tersenyum, saya sudah lama mendengar nama cendikiawan senior langit dan bumi. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda hari ini, Anda memang luar biasa. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan senior? Tuoba Xinlong dan dodi dari Klanding, Ding Tian Xing, tidak berbicara. Mereka hanya memandang langit dan bumi cendikiawan dengan ketakutan. Tidak ada hal istimewa yang ingin ku katakan padamu. Paviliun langit dan bumiku menginginkan seluruh kerajaan ilahi dari kerajaan ilahi timur. Cendikiawan langit dan bumi tersenyum tipis. Ekspresi Tangkun berubah drastis. Hal yang paling dia takuti telah terjadi. Senior, ini kurang bagus kan? Mengapa kita tidak membahasnya lagi? Ding Tian Xing ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jika kerajaan ilahi dari kerajaan ilahi timur digabungkan, kekuatan paviliun langit dan bumi pasti akan melonjak. Pada saat itu, sembilan klan besar tidak akan mampu mempertahankan posisi mereka. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Orang-orangku akan datang untuk mengambil alih tempat ini besok. Baik kamu tinggal atau pergi, aku akan memberimu kesempatan. Jangan bilang aku tidak memberimu pelajaran. Cendikiawan langit dan bumi berkata dengan lemah. Meski nadanya tenang, niat mendominasi di dalamnya tidak salah lagi. Suaranya selalu nyaring. Oleh karena itu, ketika orang-orang di ibu kota mendengar bahwa paviliun langit dan bumi akan menggabungkan separuh sisa kerajaan ilahi dari kerajaan ilahi timur, hati mereka langsung gelisah. Banyak orang yang sudah mengemasi barang-barang berharganya dan memilih meninggalkan tempat ini. Saya, Tangkun, membuka mulutnya dengan sedikit getir. Pada saat ini, tiga aura yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti langit dan bumi Cendikiawan dalam sekejap. Kamu akhirnya bersedia menunjukkan dirimu. Cendikiawan langit dan bumi tersenyum tipis dan melihat ke atas. Dalam kehampaan, tiga pria parubaya yang mengenakan mahkota ungu emas muncul entah dari mana. Ketika Tangkun dan dua lainnya melihat mereka, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Kaisar Naga Kuno yang Sunyi Kaisar Naga Kuno Surgawi Kaisar Naga Kuno Surgawi Mendesis Semua orang di ibu kota menghirup udara dingin. Jika mereka tidak salah dengar, ketiga orang ini adalah tiga kaisar naga agung legendaris yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Penguasa Dongsuan yang sebenarnya Eksistensi yang bahkan sembilan klan besar harus tunduk padanya. Kaisar Naga Tangkun dan dua lainnya membungku hormat. Ketiga kaisar naga mengabaikan mereka. Kaisar Naga Kuno Surgawi memandang dengan acu-ta'acu pada Cendikiawan langit dan bumi dan berkata, Kalian umat manusia, kalian memiliki beberapa tingkat kultivasi. Pavilion Master Pavilion Langit dan Bumi Cendikiawan Langit dan Bumi Saya telah mendengar nama ini bertahun-tahun yang lalu. Jika Anda menyukai tempat ini, apa salahnya memberikannya kepada Anda? Wajah Tangkun berubah. Oh! Cendikiawan langit dan bumi tahu bahwa pihak lain tidak sesederhana itu. Dia tersenyum dan berkata, Kamu punya syarat. Kaisar Naga Kuno Langit tersenyum tipis, kondisinya sangat sederhana. Tanah terlarang tulang keringmu memiliki banyak buah darah naga, ini sudah ku ketahui sejak lama. Beri kami masing-masing seratus buah darah naga dan kami akan memberikannya. Kerajaan Ilahi Dongsuan untukmu. Seratus buah darah naga, bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Cendikiawan langit dan bumi tersenyum tipis. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya kepadaku. Jangan pernah berpikir tentang kerajaan Ilahi Dongsuan. Serahkan wilayah yang telah kamu tempati sebelumnya dan pergilah kembali ke tanah terlarang tulang kering. Kaisar Naga Kuno Langit tertawa sinis. Tolong jangan berikan padaku, tolong jangan berikan padaku. Tangkun berdoa dalam hatinya. Hahaha, aku tahu ras naga itu sombong, tapi aku tidak menyangka ras naga Dongsuan menjadi lebih sombong lagi. Cendikiawan langit dan bumi tertawa keras tiga kali. Energi misterius yang tak terlihat keluar dari tubuhnya dan menyapu ketiga kaisar naga. Energi ini bukanlah pertempuran Ki. 888 Ini adalah kekuatan hukum. Anda sudah menerobos. Ketiga kaisar naga terkejut. Ini hanya langkah kecil. Ini bukan terobosan, tapi cukup untuk menghadapi kalian. Sarjana langit dan bumi terkekeh. Kekuatan misterius telah mencapai ketiga kaisar naga. Detik berikutnya, ekspresi cendikiawan langit dan bumi berubah drastis. Hehe, manusia, kamu meremehkan kami. Permaisuri naga purba terkekeh. Sebuah penghalang emas samar muncul di antara ketiga kaisar naga, menghalangi kekuatan hukum dari cendikiawan langit dan bumi. Hukum, apakah kalian juga? Tidak mungkin. Sarjana langit dan bumi menggelengkan kepalanya setelah pulih dari keterkejutannya. Tidak mungkin bagi kalian untuk mengambil langkah itu. Kalian pasti mengandalkan harta karun untuk menghentikan kekuatan hukumku, kan? Ketiga kaisar naga saling bertukar pandang dan tersenyum. Itu benar. Perisai hukum adalah harta karun yang telah kami upayakan dengan susah payah untuk mendapatkannya dari alam naga. Ini jauh lebih kuat daripada senjata pertempuran kelas atas peringkat surga. Sarjana langit dan bumi, kekuatan hukum Anda tidak berguna melawan kami. Maukah Anda mempertimbangkan kembali saran kami? Tidak ada gunanya bagimu jika kedua belah pihak terluka parah. Tidak perlu terlalu memikirkan buah darah naga. Bagaimana kalau begini, bawalah satu orang kepadaku, dan tempat ini akan damai seperti sebelumnya. Kata sarjana langit dan bumi dengan tenang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan perisai hukum kali ini. Jika kekuatan hukum tidak mampu mempengaruhi ketiga kaisar naga, dia mungkin tidak akan unggul dalam pertarungan sesungguhnya. Yang terpenting, ini adalah periode krusial baginya untuk menerobos kemacetan tersebut. Jika dia terluka parah, dia mungkin tidak dapat mencapai alam itu selama sisa hidupnya. Cendikiawan langit dan bumi mempertimbangkan pro dan kontra dan memberikan jalan keluar bagi kedua belah pihak, memungkinkan mereka untuk mundur dengan bermartabat. Ketiga kaisar naga berkomunikasi satu sama lain. Meskipun hasilnya berbeda dari rencana mereka sebelumnya, Cendikiawan langit dan bumi telah memahami dasar-dasar kekuatan hukum. Mereka tidak ingin melawannya jika mereka bisa menghindarinya. Perisai hukum hanyalah senjata pertempuran. Jika dihancurkan, mereka pasti akan mati di tangan Cendikiawan langit dan bumi. Berpikir sampai saat ini, Permaisuri naga kuno purba berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa nama orang yang kamu inginkan? Apa latar belakangnya? Ningbeiksuan, cucuku yang tidak berguna itu terluka olehnya. Sebuah senjata pusaka keluarga juga telah jatuh ke tangannya. Bawakan dia padaku beserta senjatanya. Hem, aku mungkin bisa menyisikan selusin buah darah naga sebagai hadiah untuk pertemuan pertamamu. Cendikiawan langit dan bumi tersenyum. Cendikiawan langit dan bumi ingin menangkap Ningbeiksuan. Sekte Cloud Rising telah selesai. Saya tahu tentang ini. Saya mendengar bahwa Ningbeiksuan melumpuhkan budidaya keturunan langsung Cendikiawan langit dan bumi, Zhongli Huatian, di tanah terlarang tulang layu. Semua orang sepertinya sudah mencium aroma gosip dan mulai berdiskusi secara intens. Ningbeiksuan. Kaisar naga kuno purba merasa bahwa nama ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Sedikit keserakahan muncul di mata naga kuno. Sepuluh buah darah naga. Benar-benar. Aku hanya mengatakan mungkin. Cendikiawan langit dan bumi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku permisi dulu. Dengan itu, dia bergerak dan menghilang di depan mata semua orang. Semua orang di ibu kota menghela nafas lega saat melihat ini. Kemudian, mereka memandang ketiga kaisar naga dengan kagum. Namun, tidak ada yang merasa kasihan pada Ningki. Bagi mereka, menukar seseorang dengan perdamaian adalah kesepakatan yang sangat berharga. Setelah cendikiawan langit dan bumi pergi, Tua Basinlong dan dua orang lainnya mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka dan melayang ke langit dengan ekspresi jelek. Apakah kamu kenal Ningbaixuan? Permaisuri naga kuno purba bertanya dengan acuh tak acuh. Ningbaixuan. Mata Tangkun berkedip kebingungan. Ekspresi Dingtian Xing sedikit berubah. Mata Tua Basinlong berbinar dan dia menangkupkan tangannya. Saya kenal Ningbaixuan. Tidak hanya tubuh mereka yang disegel, tetapi panca indera mereka juga disegel, sehingga mereka tidak mendengar percakapan antara cendikiawan langit dan bumi dan ketiga kaisar naga. Apa latar belakang anak ini? Permaisuri naga kuno purba mengerutkan ke Ning. Keluarga Tua Basinlong berselisih dengan Ningki. Tua Basinlong telah dipaksa oleh Ningki untuk melumpuhkan budidaya Tua Basinlong dengan tangannya sendiri. Setelah mendengar pertanyaan Permaisuri naga purba, dia segera menceritakan beberapa masalah Ningki secara detail. Tentu saja, Ningki yang dia bicarakan jauh lebih jelek. Dia secara khusus menunjukkan bahwa Ningki telah pergi ke kota naga kuno primordial dan menantang Xiao kuno primordial untuk menjadi orang nomor satu di peringkat naga. Baru pada saat itulah kaisar naga kuno purba mengingat mengapa dia begitu akrab dengan nama ini. Aku mengerti. Sembilan klan besar bisa berdiskusi di antara kalian sendiri. Aku ingin bertemu anak ini dalam waktu setengah bulan. Kaisar naga kuno purba berkata dengan tenang. Sebelum Tua Basinlong dapat memberitahu mereka tentang pemenjaraan Dongfang Lusian, ketiga kaisar naga telah menghilang. Tua Basinlong, ini tidak akan mudah. Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada Dongfang Lusian? Ding Tianxing tersenyum pahit. Tua Basinlong mengertakan gigi. Apa yang perlu ditakutkan? Kami akan bergabung dengan klan lain dan memiliki selusin dodi untuk menyerang mereka. Saya tidak percaya metode anak itu begitu menakutkan. Itu bagus. Masalah ini ada hubungannya dengan kerajaan ketuhanan di timur. Aku akan membantumu. Tang saja mengangguk. Heh. Sudut bibir Tua Basinlong sedikit melengkung. Kilatan dingin melintas di matanya. Berita bahwa sembilan klan besar akan bergabung untuk menyerang Sekte Cloud Rising dan menangkap pemimpin Sekte Ningqi telah menyebar dengan cepat di Dongsuan. Bahkan negara kecil seperti Kekaisaran Kintang telah mempelajarinya. Namun, selain beberapa orang, tidak ada yang tahu bahwa pemimpin Sekte dari Sekte Cloud Rising adalah markis pembunuh naga mereka. Dalam sekejap, berita itu telah menutupi Kitab Kehidupan dan Kematian. Banyak orang yang tidak lagi berminat menunggu di depan restoran Cloud Mist. Mereka ingin mengetahui siapa Kitab Kehidupan dan Kematian itu. Mereka membentuk kelompok dan menuju ke sekitar Cloud Rising Sekte. Mereka ingin menyaksikan pertempuran besar yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Sembilan klan besar telah bergabung. Selain pertarungan dengan klan naga, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, lawan mereka kali ini bukanlah klan naga melainkan Sekte Cloud Rising, salah satu dari 36 sekte besar klan manusia. Harta milik markis naga suci. Surga punya mata. Duan Juntian tertawa terbahak-bahak. Rumah Kekaisaran bela diri. Tuan, saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang akan terjadi pada orang itu. Wanita parubaya cantik itu memandang Pangeran Wu dengan dingin. Pangeran Wu menganggup dan berkata, Aku akan pergi bersamamu. Rumah Kekaisaran Mu. Sepupu, ini kesempatan langkah. Ayo pergi. Mubai tiba di pintu masuk halaman Mujun dan berteriak. Pintu terbuka dengan derit. Mujuner berjalan keluar perlahan dan berkata, Patuh di jalan. Jangan main-main. Mengerti. Mubai memutar matanya. Sekte Penjara Hitam, Istana Markis Pedang Surga, dan bahkan para Pangeran, Putri, dan Kasim di istana pun bergejolak. Mereka membentuk kelompok dan menuju ke Cloud Rising Sek. Kelan Naga Air Hitam, Kelan Naga Red Boot, dan tiga Kelan Naga yang membanggakan langit mulai bergerak ketika mendengar hal ini. Bahkan Kerajaan Iblis Langit yang telah lama terdiam membuat banyak orang keluar dari hutan luas dan menuju ke Sekte Cloud Rising. 889 Lihat, itu adalah kereta Pangeran ke-13. Mereka dari Kerajaan Iblis Langit. Banyak keajaiban dari sembilan klan besar juga ada di sini. Polisi yang ben dari Sekte Penjara Hitam. Pedang Surga Markis. Markis Naga Suci. Suku Naga Air Hitam. Suku Naga Red Boot. Hiis. Keajaiban dari tiga suku naga. Banyak pembudidaya nakal menghirup udara dingin sebagai kekuatan yang datang satu demi satu. Lebih dari 80 persen pasukan di Dongsuan mungkin berkumpul di sini. Dan tujuan mereka sama. Jangan terburu-buru. Kaisar Dou dari sembilan klan besar belum datang. Ini hanyalah keajaiban biasa. Karakter utama belum muncul. Aku ingin tahu bagaimana klan Cloud Rising akan menangani hal ini. Apakah kamu melihat patung di pintu masuk klan Cloud Rising itu? Pasti itu adalah leluhur klan Dongfang, Dongfang Luxian. Cek-cek. Aku sangat iri dengan murid-murid klan Cloud Rising karena bisa melewatinya setiap hari. Senang rasanya bisa menyentuhnya. Jika kamu iri, cari dia sekarang. Menurutku klan Cloud Rising akan menerimamu. Haha, aku hanya bercanda. Siapa yang cukup bodoh untuk pergi ke klan Cloud Rising sekarang? Tidak peduli seberapa kuat Ningbaixuan, bisakah dia lebih kuat dari gabungan sembilan klan besar? Bahkan jika mereka adalah Kaisar Dou, setidaknya ada dua puluh. Memang, semua orang berbicara dengan penuh semangat. Pemandangan sebesar itu mungkin adalah satu-satunya saat dalam hidup mereka di mana mereka akan melihat pemandangan sebesar itu. Kalian juga di sini. Yuan Sang tersenyum pada Fang Mo dan Fang Bai. Di sekitar mereka ada keajaiban normal dari sembilan klan besar. Ada Kaisar dan Grandmaster. Mereka jelas terpisah dari orang luar. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk mencoba berbaur. Sembilan klan besar adalah kelompok kecil. Para murid di bawah mereka kurang lebih adalah teman. Fang Mo melirik Yuan Sang, lalu ke Oriental Lingdong dan Cu Xian. Dia tersenyum. Tentu saja saya harus datang untuk acara besar seperti ini. Haha, kamu pasti membenci Ningki karena mengambil tempat ke-100 di papan peringkat naga darimu. Itu sebabnya kamu ingin melihat apa yang terjadi padanya. Apakah saya benar? Yuan Sang sepertinya telah menemukan seseorang yang memahaminya. Pada akhirnya, Fang Mo terkekeh dan berkata, Saya tidak membencinya. Jika bukan karena dia, saya akan tetap melihat ke langit dari dasar sumur. Kultivasi saya tidak akan mencapai level saya saat ini. Tingkat. Kultivasimu. Yuan Sang dan dua orang lainnya terkejut. Fang Bai berkata dengan bangga, Kakakku telah menerobos kerana Grandmaster. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka memang bisa mencium jejak aura Douzong di tubuh Fang Mo. Ekspresi mereka segera menjadi jelek. Mereka telah berada di tahap ke-9 hidup dan mati selama bertahun-tahun, dan Fang Mo hanyalah seorang junior yang baru saja memasuki tahap pertama hidup dan mati. Sekarang, budidayanya telah melampaui ketiganya. Kalian semua selalu memperlakukan Ningki sebagai musuh di hati kalian. Namun, saya memperlakukannya sebagai gunung besar yang harus saya panjat. Hanya dengan tidak ada gangguan apapun di hati saya barulah kultivasi saya berhasil menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kelas Douzong. Sudut mulut Fang Mo melengkung membentuk cibiran samar. Sepertinya kamu dan aku tidak berada di jalur yang sama. Yuan Sang mencibir dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Dongfang Lingdong dan Cu Xian berbalik dan pergi. Kakak, ku dengar Ningki telah menembus kelas Douzeng. Aku ingin tahu apakah dia bisa menghindari bencana ini seperti yang dia lakukan di masa lalu. Fang Bai melirik ke belakang mereka bertiga dengan jijik sebelum bertanya pada Fang Mo. Aku tidak tahu. Fang Mo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Namun, aku merasa meskipun sembilan klan besar bergabung, mereka tidak akan bisa dengan mudah menghadapinya. Kakak laki-laki. Jejak keterkejutan melintas di mata Fang Bai. Dia tidak menyangka kakak laki-lakinya akan menilai Ningki setinggi itu. Di sisi lain, Mu Juner, Mu Bai, Ji Keik Si, dan Kei Wei Tao sekali lagi bertemu Hei Sui Yun Si dan adik laki-lakinya, Hei Sui Aolong. Namun, kali ini suku naga air hitam tidak hanya mengirimkan mereka berdua. Sekilas, ada lebih dari seratus makhluk berpakaian hitam dengan tanduk naga di kepala mereka. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki aura keagungan. Kemungkinan besar mereka berasal dari suku naga peringkat sembilan. Hei Sui Aolong memandang semua orang dengan arogan dan berkata, Kali ini, kakakku telah mengembangkan tubuh suci klan dan menjadi anggota suku naga peringkat delapan. Jika bukan karena Ningki, aku khawatir dia akan mati di masa depan. Tangan Dou di hari ini. Tidak lama lagi adikku akan mengalahkannya secara pribadi. Mengolah tubuh suci dan menjadi anggota suku naga peringkat delapan. Semua orang sedikit terkejut. Mereka memandang Hei Sui Yun Si dengan heran. Pada saat ini, Mubai tanpa sadar memutar matanya dan berkata, Ningki saat ini adalah seorang doseng. Dia bahkan dapat membantai anggota suku naga peringkat sembilan. Bahkan Dongfang Lusian ditekan oleh bawahannya. Apakah kamu yakin adikmu akan melakukannya? Akan menjadi pasangan yang cocok untuknya segera. Berani sekali kamu. Anda berani membantah saya. Hei Sui Aolong dengan dingin menatap Mubai. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mubai bergumam pelan. Membuatnya marah tidak akan ada gunanya bagimu. Berhentilah bicara. Mu Juner mengingatkannya. Hei Sui Aolong sepertinya ingin berdebat dengan Mubai. Namun, dia terhenti oleh tatapan Hei Sui Yun Si. Dia benar. Saya tidak menyangka kecepatan latihan Ningki begitu menakutkan. Saya khawatir dia sudah menjadi dou di saat saya menerobos ke peringkat sembilan. Hef. Kita bisa membicarakan ini lagi jika dia bisa bertahan hari ini. Hei Sui Aolong tidak yakin. Di sisi lain. Ibu, apa yang kita lakukan di sini? Itu terlalu berbahaya. Lihatlah orang-orang itu. Mereka jelas berasal dari suku naga. Aura mereka tak terduga. Di dalam kelompok kerajaan macan putih, Bai Hao gemetar saat dia berbicara kepada selir Sui di dalam kereta. Apakah kamu takut? Jangan ikuti kami jika Anda takut. Tidak jauh dari situ, putri nakal itu duduk di atas seekor harimau putih dan mengejek Bai Hao. Deng San berdiri di sampingnya dan tersenyum pahit. Selir Sui tidak berbicara. Fang Kin dan Fang Su dengan tenang berkata, Nanti, apakah kamu bisa bertemu dengan Do Di dari klan? Apakah alasan ini cukup? Bai Hao tiba-tiba menyadari. Dia menjadi bersemangat. Dia tidak tahu bagaimana dia harus tampil ketika dia bertemu dengan Patriar klan Fang untuk mendapatkan perhatian Patriar. Bai Hao tanpa sadar melirik ke arah putri nakal itu ketika dia memikirkan bagaimana dia diterima sebagai murid oleh Do Di dan bagaimana budidayanya melonjak. Jalang, kamu telah menggunakan kekuatanmu untuk memaksa pabrik pil macan putih memotong pil budidayaku. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Bai Hao tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan hal ini. Putri nakal itu meliriknya dan mengerutkan bibirnya. Kamu gila. Pada saat yang sama. Di dalam sekte Cloud Rishing. Terlepas dari apakah itu murid luar, murid dalam, atau murid sejati, tetua pengawas, atau tetua berjubah hijau, semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka sudah melihat situasi di luar Cloud Rishing Sek. Do Di dari sembilan klan besar belum tiba, tetapi sudah ada lebih dari satu juta orang yang menonton pertunjukan tersebut. Namun, tidak ada yang panik. Mereka tahu bahwa Ningki memiliki kemampuan untuk membuat orang segera meninggalkan tempat ini. Jika sembilan klan besar tiba dan mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka bisa pergi bersama. Banyak murid yang diam-diam merasa senang. Dengan cara ini, mereka secara alami akan mendapatkan hak untuk memasuki Aula Dewa Perang. Pemimpin Sekte Dengtong, tetua berjubah hijau dari Cloud Rishing Sek, memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Haruskah kita keluar dan bertarung atau... Jangan khawatir, aku akan membawa beberapa ahli dari Wargat Hall. Kali ini, aku akan mengalahkan mereka sampai hati mereka sakit. 890 Bawa beberapa ahli ke Wargat Hall. Pukul mereka sampai hati mereka sakit. Ningyi, yang berdiri di samping Ningki, memandangnya dengan aneh. Di mana tepatnya Wargat Hall ini. Apakah dia benar-benar yakin bisa mengalahkan mereka sampai hati mereka sakit ketika dikelilingi oleh sembilan klan besar? Sekte Cloud Rishing bukanlah suku naga asal. Kaisar Yuanlong mungkin yang mengatakan ini. Ningyi mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kegembiraan melintas di mata Dengtong saat mendengar ini. Sebagai tetua berjubah hijau yang memiliki hubungan baik dengan Ningki, dia secara alami pernah ke Aula Dewa Perang. Jika bukan karena Sekte Cloud Rishing membutuhkan seseorang untuk mempertahankan benteng, dia pasti sudah pergi ke Aula Dewa Perang untuk berlatih dalam pengasingan. Ningki pasti mengacu pada 72 Dewa Perang. Ningyi, kamu akan menjaga Sekte Cloud Rishing. Jika Dou di pihak lain datang, bantu aku memblokir beberapa serangan dan beri waktu agar aku kembali. Ningki memandang Ningyi dan berkata dengan acuh tak acuh. Mengerti. Ningyi menganggup tak berdaya. Dia bertanya-tanya apakah Ningki berencana untuk melarikan diri dan menyerah pada Sekte Cloud Rishing ketika dia menyadari bahwa Ningki telah menghilang dari pandangannya seperti sebelumnya. Mungkinkah ini bukan teknik penyembunyian? Kecurigaan mendalam melintas di mata Ningyi. Hari berikutnya. Di luar Sekte Cloud Rishing. Semakin banyak orang bergegas mendekat. Saat kelompok lan Tuoba tiba, suasananya berangsur-angsur menjadi serius. Mata semua orang tertuju pada Tuoba Sinlong. Namun, mereka segera mengetahui bahwa Tuoba Sinlong bukanlah inti dari kelompok tersebut. Ada dua pria dan wanita parubaya yang tampak galak di depannya. Aura pria berkali-kali lipat lebih tebal daripada aura Tuoba Sinlong, sedangkan aura wanita sedikit lebih lemah. Itu adalah kepala klan Tuoba, Tuoba Yun Cheng. Saya mendengar bahwa dia telah maju ke Dou di bintang 7500 tahun yang lalu. Bahkan jika dia bukan Dou di bintang 8 sekarang, dia tidak jauh dari itu. His. Bahkan kepala klan ada di sini. Sekte Cloud Rishing berada dalam masalah besar. Siapa wanita di samping Tuoba Yun Cheng itu? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Klan Tuoba hanya memiliki satu Dou di perempuan, Tuoba Yun Ning. Adik perempuan Tuoba Yun Cheng. Tidak ada kekurangan keberadaan di klan naga yang telah hidup selama ribuan tahun. Tentu saja, mereka mengenali Tuoba Yun Cheng dan yang lainnya. Dalam kelompok klan Tuoba, Tuoba Feng Kiao, yang merupakan kepala klan ke-9, juga datang. Namun, karena tingkat kultifasinya terlalu rendah dan Tuoba Yitian telah mati di tangan Ningqi, klan ke-9 sudah dalam keadaan canggung karena bergabung dengan klan ke-8. Oleh karena itu, dia berdiri di belakang kelompok bersama sekelompok keajaiban biasa. Ningqi, karena kamu cabangku berada dalam situasi seperti ini. Kamu bahkan membunuh ayahku dengan tanganmu sendiri. Hari ini adalah hari kematianmu. Tuoba Feng Kiao menatap dingin ke arah Cloud Rissing Sek. Kaka, apakah itu benar-benar dong Fang Lusian? Tuoba Yunying berseru sambil menunjuk patung di pintu masuk Cloud Rissing Sek. Dia terlihat persis sama, tapi itu mungkin bukan dia. Hal-hal yang belum kita lihat dengan mata kepala sendiri tidak bisa dipercaya. Tuoba Yun Cheng berkata dengan ringan. Kemudian, dia melihat ke arah Tuoba Xinlong dan bertanya, apakah kamu yakin Ningqi adalah orang yang diinginkan oleh sarjana langit dan bumi? N. Tuoba Xinlong mengangguk. Saya ada di sana hari itu. Ketiga kaisar naga berkata bahwa mereka ingin menangkap Ningbaixuan hidup-hidup. Ningbaixuan adalah nama samaran Ningqi. Baiklah, aku mengerti. Tuoba Yun Cheng mengangguk dan terbang menuju Cloud Rissing Sek. Kepala klan. Tuoba Xinlong mengungkapkan ekspresi terkejut. Bukankah mereka setuju untuk bergabung dengan sembilan klan besar untuk menyerang Sek. T. Cloud Rissing. Apakah Tuoba Yun Cheng berencana menyerang lebih dulu? Karena klan Tuoba kami telah tiba lebih dulu, tidak ada alasan bagi kami untuk memberikan penghargaan kepada delapan klan besar lainnya. Tuoba Yunying tersenyum tipis. Tuoba Yun Cheng akan menyerang. Aku ingin tahu apakah formasi besar Sekte Cloud Rissing bisa menghalangi Kaisar Do Bintang Tujuh. Saya kira tidak. Meskipun formasi besar Sekte Cloud Rissing berhasil memblokir Dongfang Lusian selama lebih dari tiga tahun, perbedaan antara dia dan Tuoba Yun Cheng seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kaisar Do Bintang Satu di mata Kaisar Do Bintang Tujuh sama seperti Anda dan saya di mata Kaisar Do Bintang Tujuh. Do Seng yang mandiri tersenyum pahit saat berbicara. Ada banyak kultifator independen di dekatnya, dan tidak ada kekurangan Do Seng dan Do Zun di antara mereka. Semua orang tanpa sadar menghela nafas dalam hati ketika mendengar ini. Orang lain mungkin berpikir bahwa mereka sangat mulia sebagai Do Seng, namun hanya mereka yang tahu bahwa akan menjadi semakin canggung jika budidaya mereka mengalami stagnasi pada tahap ini. Bang! Buddha Raksasa setinggi 500 kaki muncul di belakang Tuoba Yun Cheng. Saat dia menyerang, sebuah pukulan keras mendarat di gerbang gunung Cloud Rissing Sek. Formasi besar Cloud Rissing Sekte langsung diaktifkan, dan cahaya kemasan samar muncul. Namun, formasi besar, yang seharusnya tidak dapat ditembus, mulai retak di bawah kepalan tangan Tuoba Yun Cheng. Bahkan seluruh pegunungan di Sekte Cloud Rissing mulai berguncang. Sangat kuat. Bai Hao memandang Tuoba Yun Cheng dengan penuh semangat. Formasi hebat dari Sekte Cloud Rissing telah rusak. Mungkin efeknya akan hilang setelah beberapa pukulan lagi. Mu Juner berbicara dengan ekspresi serius. Haha, ini tidak bisa dihindari. Sebelum saya datang, saya berbicara tentang betapa kuatnya Ningki. Namun, dia bahkan tidak berani menunjukkan dirinya sekarang. Dia seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Hei Sui Aolong tertawa dingin. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Di dalam Sekte Cloud Rissing. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda ketika mereka merasakan bahwa formasi besar Sekte tersebut sedang diserang. Setelah Tuoba Yun Cheng melancarkan pukulan keduanya, semua orang akhirnya melihat sekelompok sosok muncul di gerbang gunung Cloud Rissing Sek. Orang-orang dari Cloud Rissing Sek telah muncul. Apakah Ningbaixuan telah muncul? Eh, aku tidak melihatnya dimanapun. Apakah dia benar-benar takut dan melarikan diri? Lelucon yang luar biasa. Dia bisa melarikan diri untuk sementara, tapi bisakah dia melarikan diri selamanya? Sembilan klan besar sedang mengejarnya sekarang. Semua orang mengungkapkan ekspresi mengejek dan menggelengkan kepala. Apakah mereka keluar? Tuoba Yun Cheng tersenyum. Dia hendak melancarkan pukulan ketiganya, tapi dia berhenti sementara dan berdiri di ruang kosong. Dia memandangi sekelompok sosok itu dengan dingin. Di mana pemimpin Sekte Cloud Rissing Sekmu? Minta dia untuk keluar. Aku hanya menginginkannya kali ini. Saya tidak akan melibatkan Sekte Cloud Rissing Anda. Tuoba Yun Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Dia, dia memiliki sesuatu untuk diurus dan telah pergi. Mengapa kamu tidak menunggu di sini selama beberapa hari? Dia pasti akan keluar menemuimu begitu dia kembali. Ningyi meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Tuoba Yun Cheng. Dia adalah kaisar naga dari suku naga Yuan. Dia adalah naga tingkat menengah peringkat 10, yang setara dengan dou di bintang 4 dari umat manusia. Meskipun dia tahu bahwa budidaya Tuoba Yun Cheng jauh lebih tinggi daripada miliknya, kebanggaan suku naga membuatnya meremehkan Tuoba Yun Cheng. Dia pergi. Seperti yang diharapkan, dia melarikan diri. Ningyi ini baru saja menjadi pemimpin Sekte, tapi dia telah memimpin Sekte Cloud Rissing menuju kehancuran. Orang-orang dari Sekte Cloud Rissing mungkin menyesalinya sekarang. Para penonton tidak bisa menahan tawa mengejek. Namun, keberadaan di atas peringkat doseng memandang Ningyi dengan cara yang berbeda. Tuoba Yun Cheng sedikit mengernyit. Dia menatap Ningyi dan berkata dengan dingin, Berdasarkan apa yang aku tahu, tidak ada orang seperti itu di Sekte Cloud Rissing. Siapa kamu? Aku. Ningyi tertawa kecil. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi naga menakutkan yang panjangnya lebih dari 8000 kaki. Tubuhnya menutupi matahari, dan aura kaisar naga terungkap sepenuhnya. Kaisar naga. Kaisar naga. Terima kasih telah menonton.